Dengan sebuah analogi dahulu ya, sebagai perkenalan dulu nama saya William ya, dan oke jadi saya harap kita saling bisa mengerti dulu sama-sama lain ya, saya sebagai William melayani Tuhan pada saat ini di berbagai tempat, terutama pada saat ini di lingkungan yang justru susah kita jangkau ya. Untuk di detailnya nanti saya sampaikan bagaimana program pelayanan yang kami dapatkan untuk merespon dari apa yang dikatakan Pak Niko. Anda bisa lihat siapa yang pernah menggunakan namanya hand dryer, saya kasih analogi dulu ya, nanti Anda akan melihat firman Tuhan hari ini banyak sekali menggunakan analogi. Saya yang pernah menggunakan hand dryer, sering ya di toilet kita ada banyak ya, disitu dengan jelas dikatakan ada manualnya bahwa digambarkan ya kalau Anda pakai hand towel itu tangan kita harus di diapain, di gosok-gosok, tapi ada beberapa kali banyak orang yang tidak tahu menggunakannya, diapain, cuma didiemin doang. Anda rasakan beda enggak? Kalau Anda tangannya diam, itu hawanya gimana? Pernah terbakar tangan Anda? Panas! Tetapi kalau Anda gerakan tangan Anda, dalam waktu sekian detik, detik ya bukan menit, itu tangan langsung kering. Nah, jadi demikian firman Tuhan saat ini yang selingkali disalahpahami oleh para jemaat. Tuhan mencurahkan api, tetapi kalau Anda tidak bertindak, Anda pasti kepanasan. Amin? Ya, saya kasih gambaran seperti ini dulu supaya Anda ngerti bahwa nanti saya membawakan firman Tuhan ini, banyak sekali orang menangkap begitu banyak urapan dari atas. Tetapi kita tidak bekerja sama. Ya, yang Tuhan inginkan Anda tidak bisa melepaskan di sini seperti ini dan Tuhan terjadi saja seperti itu. Anda diminta Tuhan ikut berperan serta. Dan saat ini Anda bisa lihat negara kita butuh orang-orang yang bisa memberikan jalan. Saya buka firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ayat, namanya adalah Revolusi Rajin. Ini kebetulan yang seringkali dipakai tagline-nya. Next, kita buka ya. Jadi, kita harus bergerti bahwa ada rencana Tuhan dalam konsep yang saya temukan ini, yang kami temukan di Alkitab, bahwa orang harus berani bekerja lebih. Mungkin sama-sama kita baca yuk. Supaya semuanya mengerti dulu dasar firman Tuhan pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Satu, dua. Yang memaksa engkau. Berjalanlah sejauh dua mil. Jadi Anda dipaksa atau tidak, memang harus berani Anda lakukan. Karena situasi saat ini ketika kami melayani banyak tempat, ini problem utama orang-orang yang mengenal Kristus justru mengerjakan yang sudah ada saja, tidak tuntas-tuntas. Yang terutama adalah masa laporan, tidak melalui laporan. Tetapi ketika Anda lihat ayat ini, ini ada satu kalimat penting yang Anda bisa lihat, bahwa Anda harus memberikan dua kalipat. Dan konteksnya adalah disinilah bersama. Anda bisa lihat disini dikatakan, berjalanlah bersama, bukan disuruh. Ini berlaku buat siapapun, siapapun Anda sebagai pemimpin atau sebagai hamba Tuhan ataupun pelayanan, ini ada kalimat bukan menyuruh. Tapi bersama, bersama ya. Kita lihat disini, nanti saya minta izin pada gembala, bahwa nanti acaranya ini memang acaranya adalah interaktif. Jadi Anda diharapkan ada respon. Apakah setuju? Setuju ya? Karena ini kot bakir zaman tidak bisa cuma one way. Saya tidak akan bergerak kalau Anda tidak merespon. Baik, kita mulai ya. Di ayat Matius 258, di akhir zaman ini ada muncul, ada ayat yang sudah dijelaskan oleh Yesus. Bahwa dikatakan apa? Gadis-gadis yang bodoh. Berkata kepada gadis-gadis yang? Nah, apa itu katanya? Sedikit minyakmu, sebab? Dengar baik-baik, pada pelayanan akhir zaman ini Anda akan lihat orang yang mulai goyang. Tuhan benar datang enggak sih? Terus sementara memelayani Anda bisa lihat kok di luaran itu tanpa Tuhan bergerak lebih berani. Ini memalukan sekali memang ya. Situasi yang mereka yang di luar bergerak lebih masif. Saya sudah sampaikan pada Pak Gembala ya. Bahwa di luaran itu lebih militant. Tetapi yang kita mengelah Tuhan kok kayaknya seperti ini kondisinya nih. Kenapa bisa muncul seperti ini? Kita lihat yuk beberapa bahan saya. Kebetulan saya peneliti. Saya baru saja ambil gelar untuk menyelesaikan penelitian ini. Agar bisa dipertanggungjawabkan di dunia pendidikan. Saya minta Anda bisa lihat ke depannya. Bahwa penelitian ini contohnya seperti ini. Persepsi kita ketika orang sedang belajar. Ketika saya tanya pada regu A. Ini mungkin saya bikin tiga regu aja ya. Regu A, regu B, regu C. Amin? Boleh ya? Supaya Anda bisa lihat di mana terjebaknya kita. Kira-kira regu A saya mau tanya. Anak-anak perlu gak dididik? Perlu ya? Kalau gitu anak-anak dididik supaya apa sih? Yang keras, satu, dua, tiga. Pandai, pinter. Gitu ya. Oke, regu B saya tanya. Ketika dia remaja, masih perlu gak lebih pinter? Belajar. Masih perlu dikasih kuliah? Supaya lebih pinter? Baik ya, regu C. Kalau dia ini bekerja, perlu gak staff dikasih pelatihan? Masih perlu gak lebih pinter? Soalnya perlu ya? Nah sekarang rame-rame jawab semuanya. Menurut Anda semua, para pimpinan masih perlu gak di training? Nah, lu lebih keras lagi nih. Anda, ini kalau depan bos berani ngomong gini gak? Berani? Oke ya, kita lihat sekarang ya. Saya bukan soal beraninya. Kenapa bisa gini salah gitu loh ya. Oke, saya kembalikan lagi pada posisi berikutnya. Pertanyaan berikutnya kepada regu A. Regu A, bila Anda mencari seorang pelayan, Pramu Wisma ya, pembantu rumah tangga. Kira-kira Anda perlu yang pinter atau yang rajin? Oke, lebih kompak ya sekarang ya. Kalau staff karyawan sebaiknya? Yang pinter atau yang rajin? Ini nih atau loh ya. Anda harus memilih ya, kalau enggak HRD-nya bingung. Karena saya bergerak banyak merekrut orang, termasuk yang melayani. Yang pinter atau yang rajin? Kalau staff? Yang B. Yang C. Manager sebaiknya yang? Yang? Oke lanjut lagi. Kalau anggota DPR sebaiknya? Gini ya, jujur juga saya setuju, cuman jujur itu perlu waktu, sedangkan saya mau milihnya sekarang. Yang sekarang kurang pinter ya? Oke kurang pinter ya. Regu B. Presiden sebaiknya yang? Saya fokusin persepsi dulu ya, pinter rajin ya, supaya Anda bisa ngerti dulu ya. Ini kelihatannya makin bingung nih. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan ya. Kalau pelayan Tuhan, sebaiknya yang? Ini seharusnya yang dengar para pengerja nih, dengar ya. Nah sekarang saya mau tanya, yang belum punya pacar angkat tangan? Belum menikah? Cukup banyak. Sebaiknya kalau nanti Anda yang mau punya pasangan hidup, atau Anda sebagai orang tua berharap dapat mantu, sebaiknya pacar atau mantu itu yang pinter apa yang rajin? Hah? Jawab rame-rame yang? Rame. Nah yuk kita lihat ya. Anda berasa gak terjebak? Lihat sisi kiri, sisi kanan. Saya izinkan Anda nanti tanya pada teman-teman di kelas, di sekolah, di tempat pekerjaan. Pertanyaan simple seperti ini, tapi jangan dibuka semua ya. Buka dulu yang sebelah kiri, kemudian nanti kasih tahu yang kanan. Betapa kagetnya ketika survei ini menunjukkan orang bingung. Saya lihat muka-muka yang bingung saat ini. Kok bisa ya? Waktu saya survei, 56,9 persen orang sekolah supaya pinter. Itu benar. Anda udah denger sendiri suaranya. Tetapi ketika para pimpinan perusahaan mencari karyawan, 64,7 persen cari yang rajin. Anda tahu gak? Kita ingin pinter padahal yang dicari orang rajin. Dan Anda harus tahu, ini benar-benar sebuah bencana tersembunyi. Karena Anda siapin yang salah. Otomatis ini yang terjadi. Fakta-fakta kita, kalau Anda lihat di dalam fakta semuanya ya, kita juara olimpiade. Sudah tahu belum? Kita juara olimpiade terus-menerus. Sampai bosan dengar ya. 500 berapa tuh? 570 medali emas, perak, dan perunggu. Kalau kita olimpiade beneran, kita udah juara dunia loh. Cuma kita di olimpiade sains, kayaknya gak terlalu dihargai ya. Tapi kita juara dunia Bapak Ibu. Anda bisa lihat juga videonya disini ya. Tapi Anda bisa lihat di Youtube ya, saya download. Ini videonya adalah, kita sejak 2006 diakui 85 negara. Tolong Anda jangan melihat generasi kita nih bodoh ya. Ini kesalahannya dari mulut kita. Lihat baik-baik. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi waktu bekerja, ini yang terjadi. Anda lihat kita dalam hal korupsi, benar-benar juara. Gak lagi juara satu memang. Tapi juara. Dan ketika Anda lihat masalah pembantu rumah tangga, ini yang luar biasa. Kita juara dunia. Kita mengekspor pembantu terbesar di dunia, sebanyak 6 tahun 2012, 2,6 juta. Dengar baik-baik, banyak di luar yang ributin orang luar masuk. Padahal kita ngirim pembantu, 2,6 juta. Tahun 2012. Anda tahu tahun 2016? Tahun 2016 angkanya meningkat, menjadi 6,5 juta. Tahun 2018, 2017 saya belum dapat. Laporan ini dapat dari Ibu Sri Mulyani. 6,5 juta itu prioriti pekerjaannya sebagai pembantu, 73 tahun. Tapi masalah SDM menurut saya belum merdeka. Oleh karena itu saya coba Anda lihat ke depan, konsentrasi. Apa itu pintar menurut peneliti di Jepang? Kepintaran itu seperti apa? Anda bisa lihat video ini secara singkas, bahwa monyet ini dikasih tugas yang sama, dua monyet dikasih tugas. Yang pertama tugasnya adalah mengembalikan batu. Tugasnya apa? Mengembalikan hadiannya dikasih timun. Monyet pertama. Kemudian monyet yang kedua, juga sama dikasih batu, dan kembalikan batu, hadiannya dikasih anggur. Jelas ya? Monyet yang pertama melihat. Setelah itu yang kedua kali dicoba lagi. Monyet yang pertama dikasih timun. Dan setelah dia lihat temannya dikasih anggur, dia langsung buang timun. Dan dia ngamuk. Ini filmnya. Yang kedua tetap dikasih anggur. Percobaan ketiga, batunya dikasih lagi sama yang pertama. Dia cek lagi, tes. Batunya sama. Tapi hadiannya beda. Dia dikasih timun. Dan langsung dia buang. Saya mau tanya pada Anda. Dengan ilustrasi gambar kayak tadi, Anda udah nangkep ya. Monyet dikasih timun tenang-tenang, tapi setelah dikasih tahu temannya dapat anggur, dia mah marah. Kalau menurut Anda, kenapa dia bisa marah? Apakah bisa dianalisa? Iri ya. Nah kalau di sini manusia kita coba. Ada pesta, ada anggur, mati timun. Kira-kira manusia ambil yang mana? Anggur ya. Kenapa Anda pilih anggur? Enak, manis. Terus? Harganya lebih mahal ya, lebih langka ya. Gitu ya. Nah pertanyaan saya, kenapa monyet tahu? Percobaannya sangat simpel. Ini di setel di Amerika. Ternyata monyet pinter. Paham maksud saya? Dalam film ini menjelaskan bahwa soal pinter sudah bisa dicapai oleh monyet. Jadi kalau Anda terlihat ngomong sekolah supaya apa? Nah lihat film ini. Ya, biar Anda sadar. Pinter itu hak asasinya siapa? Pelan-pelan ya, saya bilang ya. Manusia langsung lawan monyet. Di Jepang lebih teliti lagi. Ujiannya gampang, mengurutkan angka. Satu, dua, tiga, empat. Dan ini harus touchscreen. Sama kayak anak-anak main game lah. Tahu kan? Nah monyet udah bisa tuh. Tes yang kedua, angkanya diurutin satu detik aja, tapi angkanya satu detik doang, habis itu di blank. Ditutup. Dia harus urutin. Menguji dayai, daya ingat. Bisa. Yang ketiga, angkanya diacak. Dari angkanya 10 diambil cuma 5, jadi loncat-loncat. Dan langsung digelapin. Dia bisa ngurutin. Lolos. Kemudian manusia dicoba. Gagal. Tiga kali gagal baru bisa. Jadi coba-coba terus manusianya. Nah, dari tes ini, dihasilkan bahwa kenapa monyet bisa? 6 monyet sekaligus dicoba. Kenapa bisa? Karena tangan-kanannya, waktu tangannya ini kerja gini ya. tangannya angkat, tangan ini ambil. Ambil apa? Makanan. Insentif. Jadi, percobaannya sangat luar biasa. Dicontohi ini monyet dilatih dengan dikasih makanan. Dan akhirnya dia menang monyet ini. 6 monyet menang lawan manusia. Jadi, percobaan ini dianggap sudah cukup mewakili. Jadi, kembali lagi. Kembali lagi masuk ya. Bahwa ternyata soal kepintaran itu sudah diketahui juga oleh orang-orang sirkus. Bahwa ini penelitian di Jepang dan di Amerika membuktikan soal pinter, ternyata ini bisa dicapai oleh monyet. Dan ini rahasia yang sudah diketahui oleh para sirkus. Sirkus itu menggunakan metode yang sama. Kalau Anda lihat, binatang apapun bisa diajarin. Menggambar, melukis. Anda bisa lihat monyet, bisa juga berhitung. Dan juga ikan paus, orke. Ini semua dari videonya ya. Bagaimana kepintaran itu dipakai untuk cari duit. Jadi, kaitannya pinter itu dengan duit itu sangat dekat. Makanya saya tahu persis kenapa orang tua suruh anaknya supaya pinter. Tuh, ekornya ada. Supaya apa? Cari duit. Nih, kayak gini kira-kira. Dengan baik-baik ya. Saya enggak salahkan pinternya loh. Sekali lagi ya. Tapi Anda bisa baik-baik. Di sirkus sudah ngerti prinsip bahwa kalau begitu, supaya orang, bukan orang, binatang pinter, bagaimana caranya? Incent? Incentive. Benar enggak? Gajah segeri apapun itu kasih makan pisang tuh. Kalau dia menyelesaikan sebuah tugas. Termasuk si monyet tadi. Nah, sekarang Anda bisa lihat bandingkan ketika Anda sebagai pimpinan. Anda semua belajar sebagai pimpinan. Minimal jadi majikan di rumah. Kalau Anda kasih insentif pada pembantu Anda, staff Anda. Di pikiran Anda supaya dia kerja tambah pinter atau tambah rajin. Halo? Anda berpikir seperti seorang profesional ya? Karena Anda bayar pembantu kan? Masuk akal sekarang perbedaannya pinter dan rajin? Jelas ya? Jadi pinter itu udah bisa dicapai oleh monyet, berarti manusia harusnya lebih apa? Sama. Nah, kembali timbul pertanyaannya. Kalau begitu bisa enggak monyet dibuat rajin? Nah, kembali saya tanya nih, kalau monyet atau binatang bisa rajin, siapa yang terancang Bapak Ibu? Dengar baik-baik nih, Anda jangan memaksa Tuhan membatalkan rancangannya. Manusia dirancang tuh rajin. Binatang, udah jangan ribut sama binatang lah. Emang dia mau pinter-pinter lah. Kita lihat berikutnya ya. Ini di Jepang, sayang videonya enggak setelah lagi ya. Di Jepang dicoba bisa enggak monyet dibuat rajin. Kalau ada di video ini nanti Anda lihat tentu. Monyetnya dipakai baju ya, kasih makanan, kasih menu makanan. Selama 29 tahun ditungguin sampai dia punya cucu. Anda tahu hasilnya? Anda tahu hasilnya? Gagal. Jadi ini sebagai bukti ya, dalam kitab kejadian Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citra Tuhan. Ada suatu unsur yang curang sekali diajarkan dalam jemaat. Ini adalah soal rajin. Jadi tolong Anda bisa lihat bagaimana firman Tuhan tidak pernah salah dari dulu sampai sekarang ini. Tapi siapa yang menggeser orang jadi pintar. Lagi pulang orang pintar tuh artinya apa sih? Ini pura-pura enggak tahu kayaknya. Kalau di kampung orang ke dokter enggak sembuh-sembuh dia pergi kemana? Orang pintar ya? Maksudnya apa tuh orang pintar itu? Hah? Paham? Di negara kita nih masih cari dukun. Anda jangan pikir itu bukan masalah bohong ya. Orang Kristen banyak juga kedukun. Lihat baik-baik. Indonesia mencoba mencari jalan keluar agar kita menjadi rajin. Kita naikin gajinya. Anggota DPR di angkanya. Saya bukan hoax. Saya tinggal berita ya. Nilainya 1 sampai 2 miliar. Yang terjadi adalah kita meningkatkan dia punya tingkat korupsinya. Dengar baik-baik. Gaji dinaikan tidak menjamin orang tambah rajin. Angkanya berbicara. Anda lihat berita terakhir. Siapa yang ditangkap? Sembilan orang kemarin malam. Ini masih berlangsung? Masih. Karena masih ada berapa lagi? Masih ada 42 persen. Yang datang berapa banyak? 35? Apakah kelihatan? Atau saya mendingan berdiri di sini. Bisa kelihatan? 35 persen. Jadi Anda jangan pernah Saya mau tanya pada Anda. Anda pernah iming-iming ya anak sekolah? Kalau dia lulus sekolah Nanti ya kasih hadiah. Angkat tangan jujur aja. Jujur. Stop mulai hari ini. Kita bukan melatih seekor monyet atau binatang. Manusia bukan caranya seperti itu dilatih. Saya kasih tau pada Anda. Kalau anak sedang berdapat ujian Dia sedang belajar bertanggung jawab. Makanya jangan dijanjikan. Ini efek penjanjian. Kalau gitu kapan kasih hadiah pada anak-anak? Waktu ulang tahun. Hari raya. Karena kalau nanti Anda janjikan Misalnya beliin sepeda ya Kalau nilainya bagus. Kalau dia nilainya bagus Berarti motivasinya kenapa? Nah saya mau tanya pada Anda. Udah tau belum itu Namanya sedang menciptakan Anggota DPR yang sekarang ini. Halo? Jadi tolong Anda jangan maki-maki Karena Anda yang pilih Dan tanpa sadar Anda yang ciptakan. Yuk kita lihat ya. Ini orang Kristen loh Yang ngomongnya. Yang seperti ini juga. Ini saya ambil datanya. Sekarang income-nya mencapai berapa miliar Anggota DPR? Mau dinaikin terus? Silahkan. Tapi apakah menjamin dia tambah rajin? Oh tambah pinter? Saya yakin ya. Karena semakin besar insentifnya dia tambah pin Tetapi berguna gak tambah pinter disini. Yuk kita lihat ya. Jadi problem negara kita saat ini Bapak Ibu di gereja ini harus tau ya Karena saya sudah banyak berkeliling seluruh Indonesia saat ini. Mau dimana kek? Di pesantren kek? Dimana ya? Ini sama saya sampaikan. Karena ini firman Tuhan. Masalahnya harus ada. Anda harus berpikir. Kalau saya jadi Kristen Harusnya ada masalah yang Anda ketahui dulu. Nah Anda tau gak masalah apa di depan kita mata kita ini? Pertama adalah 90% orang salah jurusan. Sekolah kemana? Kerjanya? Kedua kenapa bisa salah jurusan? Nomor dua apa? Satu dari empat orang sakit? Ini berapa jemaat disini? Nah kira-kira berapa yang sakit jiwa? Makanya saya selalu ngomong pada anda yang melayani Tolong hati-hati membawakan firman Tuhan Karena banyak yang se Bisa-bisa beran Nah lihat di depan Kenapa bisa sakit jiwa? Nanti saya jelasin perannya siapa ini ya Yang ketiga adalah karena Pengangguran Yang nganggur gak tanggung-tanggung 7,5 juta sarjana Bukan SMP, SMA loh Nah kenapa bisa nganggur? Nomor empat terjawab Karena bermental Disuruh-suruh Masuk akal sekarang? Kenapa negara kita negara pembantu terbesar di dunia? Secara roh udah jelas kelihatan Bangsa kita maunya disuruh-suruh Anak anda boleh juara dunia Tapi anda lihat nasibnya sekarang Yang mereka yang juara olimpia ada kerjanya kemana? Nangis loh Bukan pemimpin Jadi tolong ya Anda bisa membedakan mana rencana Tuhan Yang disabelokkan manusia Dan Tuhan masih sabar Yang sama kayak tadi nih Kita lihat alatnya udah jelas instruksinya Tapi kita gak ngikutin Kita tidak bekerja sama dengan Tuhan Anda jangan berpikir Tuhan itu gagal Tidak Dia tidak pernah gagal Tapi anda gagal Sudah pasti Kalau anda tidak ngikutin Rencana Tuhan bisa menciptakan batu-batu bernyanyi loh Kalau anda gak mau nyanyi Itu udah firman dari Tuhan Bangsa Israel tidak mau menyanyi Akhirnya bangsa Indonesia yang disuruh nyanyi Tapi rasanya jadi firman Tuhan Mengikuti firman Tuhan Bukan soal menyanyi saja Amin Bertin Yuk kita lihat bertindak ya Pertama anda lihat Waktu saya masih cukup ya Masih menarik Kita buka ya Lihat sumber pertama Pertama adalah ketika orang bersekolah Sumber pertama waktu sekolah Orang tua lebih suka anaknya pinter Nilai bagus Daripada punya teman banyak Ya Saya minta anda Saya udah sesiku sebuah orang tua Boleh undang lagi Ya Karena apa Ini banyak sekali orang tua terjebak Ngukur anak dari matematika Dari IPA Tapi dia lupa Orang yang sukses zaman sekarang ini Karena banyak temennya banyak Atau matematiknya tinggi Nah itu kok kenapa gak dilanjutin 18 tahun 18 tahun Kita melupakan ini Tiba-tiba waktu dia kerja Ditanya Banyak orang staff pimpinan Tidak siap memimpin Mereka diangkat jadi manajer Tapi tidak tahu Cara memimpin Akibatnya apa Manajemen kacau Salah satu syarat Yang saya bikin Di mana perusahaan saya minta Saya konsultan Nomor satu cari Dia punya gak organisasi Yang dia layani Dan sebenarnya Gereja ini adalah tempat terbaik Untuk melatih anak-anak Punya pelayanan Amin Sekarang ini terbalik Anak-anak justru dijaga Oleh yang tua Supaya less Daripada melayani Dan anda kan tahu Waktu anda menuai Ketika dia kerja Mereka kuper Kita lihat yuk Faktanya nih 18 tahun Seberapa lama 18 tahun diabaikan Dan tiba-tiba Anda tahu-tahu Seperti ini datanya Next dibantu deh Next Apa kejauhan ya Lihat Baca yang keras 1,2,3 Jadi Sumber daya manusia Stress dimulai di kapan? Waktu sekolah Orang tuanya Maksain Karena kalau anak yang Nenai jelek Yang gengsi Orang tuanya Sebenarnya Anaknya mungkin Biasa aja Tetapi ini fakta loh ya Bagaimana Stress itu dimulai Waktu sekolah ya Dan apa akibatnya Pengangguran Bertitersajada Anda bisa searching lah ya Di zaman sekarang ini Jangan percaya aja Anda lihat searching Berapa banyak yang gagal Anda mau tanya Kampus apa yang paling bagus Misalnya dapat kerja Bullshit Tidak ada yang bisa jamin Kalau cuma asal kerja doang Maksudnya Tidak usah kampus dong Betul atau tidak? Maaf ya Kalau asal kerja doang Jangan dong Tapi tanya kampus mana Yang lulusannya tepat Sesuai dengan Penjurusannya Saya punya data di Singapura 85% akurat Di Indonesia terbalik 90% Anda jangan anggap Itu biasa loh Uang yang dikeluarkan Untuk kuliah Mahal apa enggak Maaf Pak Ibu Yang paling mahal Adalah waktu loh Ya Saya minta Anda Dengerin baik-baik ya Kemudian Pernah baca ini Kalau hanya ujung-ujungnya Cari duit Maaf loh Perlu enggak kuliah tinggi-tinggi Nah siapa suruh bayarin Pacar Anda udah siap belum Menginterview calon pacar Atau calon mantu Cara yang ganteng Apa yang setia Eh baru baca kan Saya Sen yang lalu Saya tutup tuh Yang sebelah sini Yang cari pertama Ganteng dan cantik lah Faktanya yang ganteng Diikuti orang Apa yang cantik Yang diikuti orang Betul apa tidak Yang jelek Dilihatin orang enggak Anda selama ini Dilihatin orang enggak Maaf ya Faktanya dibikin kan Boy band dikejar-kejar Kenapanya Yang jelek diapain Nah pertanyaan saya Biasanya yang setia Ganteng apa jelek S Anda ini benar-benar terjebak loh Ya ampun Ini ya denger ya Kalau dia setia Dia jadi ganteng Betul atau tidak Iya ya baru sekarang Anda jangan berpikir Yang jelek tuh pasti setia Belum ten Belum ten tuh ukuran jelek Ganteng Siapa yang tahu Oke ya Anjing juga setia Kalau cuman ukurannya Seperti itu Ya oke ya Jadi ada sebuah video Ini sebenarnya menarik ya Video ini Video ini salah satu Cara interview di HRD Ya Video ini ya Video ini ya Video ini Waktu di Sayang ya Enggak bisa play Nanti sesing kedua Saya minta pakai notebook saya aja ya Ini kalau di setel Videonya adalah Seperti ini nih Bapak ibunya Menginterview calon pacar Ya Nah dia mengikuti Prosedur 5C C pertama adalah Kampus Kampusnya dimana Ditunjukin kampusnya C yang kedua Kondominium Ada empat apartemen Sertifikatnya dikasih lihat Yang ketiga C nya Career Kerja dimana Dia kerja majekma Yang punya Alibaba Yang keempat Car Mobil Dia tunjukin Baby Benz yang versi terakhir Sertif C yang terakhir Kartu kredit Dia keluarin Dia batuk Terut keluar Kartu kredit Ini filmnya Memang Anda lihat lucu Tetapi Saya khawatir Anda juga melakukan hal yang sama Ketika Anda interview orang Yang Anda tanya apa Ijasanya apa Kampusnya dimana Halo That is happen to you Oke 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 ya Konsentrasi pada depan ya Jadi interview pun di HRD Saya bilangin Saya nonton ini kayak gini nih Cara interview Anda tuh Semua gampang dikibulin Semua lima lima bisa ditiru Bisa dipalsukan Ijasa bisa dipalsukan Mobil Ada perjaman di siwa ini Kondominium Semua bisa di copy Pak Dah gak bisa lah ya Kerja Kerja Di kerjaan Sampai juga Orang dicari tuh SOP nya Ya segala macemnya ya Tetapi prestasinya Gak dilihat Yang paling penting disini nih Saya banyak lihat Perusahaan makin hebat Tetapi ketika ditanya Apakah Makin banyak gak Karyawan yang mengaku salah Enggak pak Makin berkurang Saya mau tanya Ada gak manusia Yang tidak punya salah Nah Anda ngerti gak Maksud saya Ketika perusahaan Sudah tidak lagi Ada yang mengaku salah Termasuk pimpinan Itu dalam kondisi Yang sangat gawat Mereka pikir Aturan sudah mencukupi Sehingga tidak Orang yang berbuat salah Aturan makin banyak Harusnya makin banyak Orang yang ngerti Tujuannya Anda bertobat Tetapi Yang terjadi Sama kayak hukum Taurat Diberikan Manusia tidak berbalik Tapi saling Menghakimi Makanya Yesus turun Paham maksud saya disini Nah jadi Apa yang terjadi Di Indonesia Sudah terjadi Yang terjadi Kita alami Dari sekolah Cari pasangan hidup Dan bekerja Dan Anda Jangan-jangan Terlibat Menciptakan Siklus yang gak Selesai-selesai Ya saya lewat Ini juga Videonya ada nih Anak muda bikin video Katanya gereja Tapi munafik Jadi teknisnya diikuti Tapi non teknisnya Tidak dihasilkan Ya teknis dan non teknis Yang saya jelasin This is happening Mereka boleh baju rapi Mentalnya gak disiapin Jadi ketika Katanya gereja juga sama ya Ini videonya juga ada Gereja ya Bahwa gimana Orang muda protes ya Oke saya lewat aja ya Dan profesor disirem teh manis Dan orang yang mengaku pejabat Dia sirem Dia pukul Apa Pramugari Jadi orang yang berpendidikan Tidak konotasinya sopan Ya Orang yang pintar Belum tentu dia Berakibat Orang-orang ini bisa rajin Ditiru orang Ya Nah ini yang terjadi depan mata Yuk baca yang keras yuk Satu dua tiga Nah dengarkan yang baik-baik Ada perbedaan Kata-kata Punya harta Dan Kita belum kaya Tapi kita punya harta karun Nah contohnya negara Singapura Dia tidak punya Harta Kekayaan Betul Tapi dia negara terkaya Nomor tiga di dunia Ya ini contoh ya Nah Sang bisa belajar gak sekarang Kalau gitu kenapa Kok bangsa Indonesia Bisa gampang sekali dijajah Negara Belanda Yang gitu kecil Ada yang bisa jawab Karena SDMnya masih Masih apa Iya mentalnya SDM kita masih Kurang kompak Satu dua tiga Masih Rendah apanya Pendek Jangan bilang gitu dong Ini gak ngomong fisik Masih Banyak orang bilang Masih bodoh Salah Karena apa Kalau anda ke dokter Pastikan Diagnose awal yang benar Baru dikasih obat Indonesia sudah sekian lama Masih berpikir bodoh Makanya berpikir sekolah Supaya Nah kalau anda masih berpikir pinter Berarti anda berpikir Bangsa kita masih Anda salah obat Cukup jelas Amin Jadi kalau anda berpikir pinter Tidak Saya bilangin anda Masalahnya bukan soal pinter Tapi udah rajin belum Nah kita lihat ya Apa itu rajin Ini contoh bagaimana Negara kita mengundang Para penjajah Minta dijajah Mental pembantu Mental babu Mental budak Minta dijajah Ini yang terjadi Syukur Freeport akhirnya bisa ditantangani Ini saya masih tulis tuh Temannya daripada orang malas Adalah narkoba Saya bekerja sama Sumber narkoba adalah Karena ada orang malas Nah berarti kalau anda mau tahu Negara Indonesia terbalas Di dunia atau tidak Anda lihat ya Datang narkobanya Indonesia Pengedar narkoba Terbesar di dunia Ekstasi no more Berarti Indonesia negara paling Yang keras Nah jawab aja malas Males apa enggak Dan korupsi temannya Di ASEAN Kita negara paling korupsi saat ini Jadi sudah lengkap data-data ini Yuk kita lanjut ya Kita mulai masuk ke firman Tuhan Yuk baca yang keras Satu, dua, tiga Tapi belajar rajin Jenius targetnya kita Amin Jadi anda kolet anak Bagaimana anak ini Supaya menjadi Jenius Ya Salangkanya otomatis rajin Makanya saya sebut namanya Revolusi Rajin ya Dimulai ada kata-kata seperti ini Ya Lihat Mereka ini hebat Karena pinter apa karena rajin Jadi ingat ya Syaratnya bukan karena sekolah Mampu enggak dia tambah rajin Terbukti orang yang tanpa sekolah Bisa sukses Tapi kalau gitu yang sekolah Harusnya tambah Sukses Tapi karena tidak dibantu rajinnya Hilang Ya Nah ini Oke Saya pikir Saya cepat aja ya Ini dengan cepat aja ya Kalau gitu Negara kita udah hebat dulu pertama kali ya Oleh karena itu anda bisa lihat Negara kita dulu udah hebat Dengan cara ini dia Saya ingat sekali lagi Tahun 43 Kita menyanyikan lagu ini Dan membuat filosofi Cara belajar Itu belajar supaya apa Rajin Ya Ini lagunya Ya Faktanya kita merdeka Tetapi tau gak Lagu ini sudah tidak dinyanyikan lagi Lalu negara kita Anda cek Anak-anak SD kita Yang masih Berapa anaknya Berapa Tau lagu ini gak Coba tanya Tidak tau Saya dengerin pada orang tuanya ya Siapa yang nyanyi lagu ini harusnya Orang tuanya tau gak lagu ini Coba nyanyi deh ya Supaya yang anda meninggalkan dengan ini ya Satu, dua, tiga Ku pergi belajar Sampaikan nanti Selamat belajar Nak penuh Rajinlah selalu Tentu kau dapat Hormati Sayangi teman Itulah tandanya kau Orang rajin menghormati teman Orang tua Dan guru Orang pinter Udah ngerti sekarang Di Alkitab anda mungkin foto aja ya Karena ini Zaman ini Anda foto aja Karena saya waktu ini Sang singkat ya Pintar adalah kutukan Bapak Ibu Jadi tolong anda jangan ngomong lagi Anak sekerja Supaya pinter Anda saksing sendiri Pandai dan pinter ya Anda akan temukan Pintar tidak pernah menjadi sebuah target Amin Jadi termasuk hamba-hamba Tuhan Pendeta-pendeta Tolong jangan doakan Supaya pinter Karena anak kita sudah pinter Tetapi dia belum Ayo baca yang keras Amsal 10 ayat 4 Satu, dua, tiga Tetapi Jadi syarat kaya apa? Itu yang didoakan Amin Dua Tangan Tangan Tetapi Sudah cukup jelas Siapa bangsa kita ini Kenapa jadi pembantu Dan tolong gereja ini mulai berubah ya Saya akhiri Dengan firman Tuhan ini Karena memang benar Ini di Alkitab juga dikatakan Dengan kata-kata yang rajin banyak-banyak ya Anda jangan terceblak Dengan cara dunia Firman Tuhan diakhiri Dengan cara saya Yaitu apa? Dengan membaca sangat-sangat Pintar itu Rajin itu Keputusan dan perlu dilatih Firman Tuhan sudah saya sampaikan Saya harap Anda harus rajin Karena bagaimanapun juga Kuasa Tuhan diberikan Itu kayak api Kalau Anda tidak mau bekerja rajin Anda kebakar Dan itu yang terjadi pada Gadis-gadis yang bodoh Dan bijaksana Gadis bodoh lawan katanya Harusnya gadis apa? Tapi yang tertulis Alkitab gadis Terjelas perbedaannya Pintar tidak pernah menjadi sebuatan Ntar Karena itu target sebuah Mau Mau Ya Kita nyanyikan lagu yuk Song leader boleh nyanyi ke atas Kita nyanyi sebuah lagu Lihat pada Tuhan Udah jangan lihat kiri kanan Ntar salah-salahan lagi Kita sudah terjebak Tapi ingat sekali lagi Betapa mulianya Tuhan Dipimpin oleh song leader mungkin ya Tuhan mulialah Anda lihat kepada Tuhan Kenapa kita salah paham Karena kita tidak Mau bekerja sama Banyak nabi palsu Banyak Orang-orang yang menganggap kita Kembali ke Cara dunia Dan saya rasa firman Tuhan disampaikan Supaya Anda semua menjadi saksi ya Bagi Anda Masih belum terlambat Tuhan datang kenapa nunggu Sampai firman Tuhan Diberitakan Keseluruh Dunia Dan kita harusnya Jangan sampai Menghambatnya Yuk Tuhan mulialah Kita lihat lagu ini Bagaimana cara Tuhan mengajak kita Bagaimana cara Tuhan Nang agung di bumi Bagaimana cara Tuhan 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 Terima kasih.